Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin cemilan yang Sangat simple, sederhana Tapi rasanya sangat istimewa Disini udah saya siapkan Dua bungkus ureo Ureo original ya Ini yang satu bungkusnya 133 gram ya Lalu satu saset Kental manis coklat Ini nanti Kita tambahkan air Sampai memenuhi 150 ml Nah disini langkah pertama Saya akan buka Ureonya Kita buka dari pemurusnya Dan kita keluarkan Semua ureonya Nah setelah semua ureo kita keluarkan Dari bungkusnya Selanjutnya kita akan Sisihkan Krimnya Nah seperti ini Krimnya Usahakan krimnya ini Nggak hancur ya bunda Biar nanti mudah Kita susun Di Brownies ureo yang sudah matang Sudah selesai ya bunda Kita keluarkan krim Dari biskuitnya Selanjutnya Selanjutnya biskuitnya ini Saya akan pindahkan ke kantong plastik Biar lebih Leluasa Untuk Kita hancurkan Lalu kita tunggu Menurutkan Wollipik Seperti ini Kita buku-buku Makin halus ya Selanjutnya Kita akan pindahkan Ke padah Seperti ini Meski sedikit Ada yang Kasar Nggak apa-apa Nanti terkenal Cairan Tantal manisnya Ini akan Hancur juga Kita siapkan wadah Lalu kita larutkan Tantal manisnya Cukup Satu saset aja Udah manis Ini nanti Nggak perlu Ditambahkan gula Karena Apa itu Biskuitnya Juga udah Bawa manis Apalagi Ini nanti Krimnya Kita Sekalian Masukkan Kita tambahkan Air Memenuhi 150 ml Ini udah cukup Lalu kita akan Aduk Sampai Larut Susu kental manis Coklat Larut dengan air Ini nggak perlu air Sangat ya Ini air Dingin Juga bisa Larut Nah seperti ini Setelah larut Langsung saja Kita tuangkan Tantal manisnya Ke oreo Yang udah kita Hancurkan Sambil Diaduk-aduk Lalu kita Masukkan Sisa air Semua Air Susunya Kita Sampai tercampur Dengan sempurna Dan makin Kesini Oreo Yang tadinya Masih sedikit Bergulir Akan Hancur Larut Dengan Susu Cair Coklatnya Nah Setelah itu Adonannya Seperti ini Kental Setelah Tercampur Kita siapkan Loyang Ini Speednya Kita sisihkan Dulu ya Lanjut Kita akan Campur Menggunakan Sepatula Biar yang Nyangkut-nyangkut Di pinggir ini Ikut tercampur Nah Seperti ini Stepturnya Kelihatan Lumer Banget kan Adonannya Lanjutnya Untuk Loyangnya Disini Sudah saya Siapkan Loyang Ukuran 10x5 Tinggi 3 cm Ya bun Selanjutnya Adonan Kita masukkan Aja Langsung Semua Kedalam Loyang Kita letakkan Setelah itu Kita bisa Hentak-hentakkan Dan Siap Untuk Dikukus Pengukusan Sudah siap Kelihatan Airnya Sudah Mendidih Lalu Kita Masukkan Bronis Dua Bahannya Ini Kita Kukus Selama 35 menit Tutupnya Kita Alasi Kain Biar Uapnya Tidak Netes Di Bronis Kita Menggunakan Api Sedang Cenderung Kecil Setelah Setelah Kukus Selama 35 menit Ini Bronis Dua Bahannya Sudah Matang Wah Mantap Banget Kelihatan Kita Angkat Dan Kita Hilangkan Uap Panas Naduru Baru Kita Keluarkan Dari Loyang Kue Bronis Sudah Hangat Selanjutnya Akan Saya Keluarkan Dari Loyang Kita Balik Seperti Ini Lalu Saya Akan Potong Jadi Dua Kita Potong Jadi Dua Usahakan Besarnya Sama Ya Nah Seperti Kita Sisihkan Yang Satu Bagian Lalu Yang Satu Bagian Ini Kita Balik Seperti Ini Terus Kita Susun Krim Ini Krim Yang Utuh Saya Apa Itu Saya Rapikan Saya Belah Jadi Dua Jadi Bisa Jadi Pinggir Rata Seperti Ini Kita Susun Di Pinggir Bisa Kita Tambahkan Lagi Saya Akan Potong Lagi Yang Ini Biar Bisa Pinggirnya Rapi Lagi Kita Ulang Lagi Biar Tebel Krimnya Pokoknya Jangan Sampai Masih Panas Ya Bunda Kalau Masih Panas Ini Nanti Krimnya Akan Melubir Jadi Jangan Sampai Panas Nah Setelah Itu Kita Tumpukan Kita Tumpuk Di Atasnya Nah Seperti Ini Hasilnya Kelihatan Krim Kutihnya Tepat Di Tengahnya Selanjutnya Bisa Kita Potong Kita Lihat Strukturnya Ya Kita Potong Ya Bunda Kita Lihat Struktur Dalamnya Saya Belah Jadi Dua Krim Di Tengah Lebih Tebal Seperti Ini Kita Potong Lagi Dan Kuenya Sangat Tebal Sekali Kita Potong Lagi Ya Bund Kita Potong Lagi Ini Tidak Perlu Tebal Tebal Nah Seperti Ini Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kuenya Sangat Lembut Lumer Cukup Dua Bahan Aja